Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Mas Por, channel yang selalu membahas mengenai kuliner kradisional. Hari ini Mas Por di kota Klaten, Jawa Tengah dan menurut informasi dari subscriber kami bahwa di kota ini salah satu kuliner yang sangat jadi legendaris adalah kuliner sop Pak Min. Apa itu? Yuk kita ikut ya. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2022, saya mengunjungi kota Klaten, Jawa Tengah. Tujuan saya otomatis adalah melakukan kuliner di kota Klaten, Jawa Tengah ini. Kuliner di kota Klaten, Jawa Tengah yang sangat terkenal salah satunya adalah sop ayam Pak Min, Klaten. Hari ini saya mendatangin warung sop ayam Pak Min yang berada di depan Polsek Klasman, Tonggalan, Kecamatan Klaten, Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasinya sangat dekat dengan pusat kota Klaten, Jawa Tengah. Jam buka dari warung ini dari jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore. Warung sop ayam Pak Min ini dulunya didirikan oleh Pak Tugimen Mangun Suwito beserta istrinya yaitu Ibu Wakiem yang dilakukan sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Sop ayam Pak Min ini bisa dikatakan sudah menjadi ikon kuliner lokal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Warung sop ayam Pak Min ini sekarang sudah mempunyai puluhan cabang yang dikelola dari anak-anak Pak Min yaitu ada Pak Mul, ada Pak Sipit, ada Pak Tri, dan Pak Ragil. Cabang dari warung sop ayam Pak Min ini tidak hanya di kota Klaten, tapi sudah menyebar di banyak kota-kota di Jawa Tengah yaitu ada di Solo, Boyolali, Ungaran, Sragen, Purwokerto, dan masih ada beberapa kota lainnya. Walaupun sekarang sudah puluhan cabang namun tetap dijaga rasa dari sop ayam ini sehingga kualitasnya sama di semua cabang yang ada di Kelola ini. Hari ini saya datang pada pukul 7 pagi karena tujuan kami untuk melakukan sarapan di warung ini. Walaupun masih pagi namun pelanggannya sudah lumayan rame. Warungnya sangat sederhana dan bersih, disini ada 6 meja plus kursi yang dipakai untuk pelanggan menikmatin dari sop ayam ini. Selain itu juga ada gorengan yaitu tempe, tahu, dan perkedel. Ada juga sate telur. Untuk menu yang ada disini, yang menu andalannya adalah nasi sop pisah daging. Namun ada menu-menu lainnya yaitu ada nasi sop pisah campur, ada nasi sop pisah uritan, ada nasi sop pisah kulit, nasi sop pisah cakar, dan sebagainya. Biasanya sop ayam ini terdiri dari ayam, kemudian ada kubis, kol, kentang, wortel, dan sebagainya ditambah dengan kuah. Namun yang menjadi ciri khas dari sop ayam Pak Min ini adalah disini hanya dalam satu porsi yaitu kuah bening tanpa santan, ditambah dengan seledri, kemudian ada soun, dan daging ayam kampung. Sehingga sangat berbeda dengan sup-sup ayam pada umumnya. Namun dalam perkembangannya sekarang menu-nya sudah bertambah karena ini berdasarkan permintaan dari pelanggan, sehingga sekarang ini sudah hampir 13 menu yang ada di warung ini. Hari ini saya memesan sop ayam campur, kemudian sop pisah daging, dan sop pisah uritan. Saya menunggunya tidak begitu lama, dan setelah dibikinkan oleh karyawannya, langsung diantar ke meja kami. Sesuai dengan pesanan kami, diantarnya 3 menu tersebut, yaitu sop ayam campur, sop pisah daging, dan sop pisah uritan. Sop ayam campur ini dalam satu porsinya yang dikemas dalam satu mangkok terdiri dari nasi, kemudian ada sop ayamnya, dan sedikit seledri dan suwiran ayam. Untuk porsi sarapan menurut saya ini cukup. Kemudian biar kita menambah selera dari makan ini, kita bisa menambahkan dengan jeruk nipis, kecap, serta sambal yang sudah dihidangkan di meja ini. Sedangkan untuk sop ayam pisah daging ini, antara nasi dan sopnya ini terpisah. Dalam satu porsinya untuk sop ayam pisah daging ini adalah nasinya terpisah dalam satu piring, kemudian sopnya terdiri dari kuah kaldu, kemudian ditambah dengan daging dan seledri. Kelihatannya sangat sederhana sekali, seperti ini tadi, simpel, namun benar-benar rasanya itu dari kaldu ini benar-benar berbeda dengan sop lainnya. Sop ayam pisah uritan, yaitu nasinya juga terpisah, di mana dalam satu porsi ada sopnya itu tadi, kemudian ada uritan. Uritan yaitu telur kuning dan ditambah dengan daun seledri. Sedangkan untuk harganya nasi sop biasa ataupun campur harganya 6.000 rupiah. Sedangkan harga untuk nasi sop pisah daging, pisah uritan, pisah kulit, dan pisah cakar, harganya sangat terjangkau yaitu 11.500 rupiah per porsi. Untuk minumannya ada es teh, ada teh panas, es jeruk, dan jeruk panas. Harga untuk jeruk panas Rp. 3.000, es jeruknya Rp. 3.000 juga, teh panas Rp. 2.500, dan es teh Rp. 3.000. Setelah saya menikmatin pesanan ini, bisa saya katakan bahwa sop ayam pakmin itu adalah benar-benar ecoh sangat, sehingga apabila Anda sedang berada di klaten ataupun di daerah-daerah yang mempunyai cabang dari sop warung ayam pakmin ini, silahkan datang karena saya merekomendasikan ini benar-benar ecoh sangat.